Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sahabat semua apa kabar selalu sehat sahabat ya diperlancar segala urusannya salam sehat salam bahagia untuk kita semua ya saya mengupdate perkembangan seledri kali ini di ini sudah 10 hari baru segini sahabat sudah muncul seperti ini ini benar-benar 10 hari 10 hari setelah semai 10 HSS seperti ini penampakannya sahabat jadi ada suara kerucuk-kerucuk-kerucuk air mengalir jadi bisa salah satu menenang pikiran yang lagi penat yang lagi banyak urusan yang lagi banyak angsuran urusan ya jadi bisa nih mendengarkan kucuran air biar hatinya bisa tenang asik sahabat semua seperti inilah update-nya perkembangan di seledri semai yang ketiga kalinya nih yang nyemai adalah istri dan ini yang saya bahas juga ini saya pakai lakban lakban ya carilah ya lakbannya sudah saya kasih tahu di video sebelumnya jangan hanya di atas saja sahabat di lakban jangan hanya di atas saja jadi di bawah pun di bawahnya ya Nah ini kalian kasih juga tuh kalau nggak dikasih waduh kacau Hai dan ketika kalian menempelkan ini jangan sampai masih ada lembab enggak lengket ternyata sahabat di asbest jadi kalian bisa nempelin ini ketika asbestnya itu bener-bener kering Hai harus bener-bener kering baru kalian tempelin ini kalau enggak kering waduh kacau misalkan ini ya ini lembab nih ya lembab beda nih ini ini sama ini nih ini lembab ya nggak bakalan nempel sahabat ya bakal nempel atau ada saran sahabat pakai apa yang bagus selain lakban ini saya akan menirunya silahkan dikomentar sahabat saya butuh karena ini akan saya panjangin dengan tiga asbest lagi sampai ke sana saya sudah beli asbestnya dan ini belum saya kasih nutrisi tapi ini sudah ada sama aja daun dua ya jadi saya akan kasih nutrisi untuk hari ini ke 10 hari saya semai dan ini harus dicek ya setiap pagi kalau ada yang tersumbat harus dibenerin nah ya gitu aja kerjaan sama sahabat cuman nyucuk nyucuk aja nah ini terlalu gede ini kecil aja karena waktu itu saya ongkai ongkai ya saya ongkai ongkai oke seperti ini saja update-nya untuk semayan seledri kali ini agak telat jadi saya perlihatkan sedikit nah sudah sepersudah segini ya sudah segini gedenya dan semayan seledri masih segini jadi telat ini sudah panen dan ini sepertinya harus menunggu satu mingguan baru bisa ditanam ya tidak papa daripada tidak nanam yang jelas harus selalu continue untuk menanam terima kasih sahabat semua yang sudah menonton pada tayangan ini salam sehat salam semoga berbahagia saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati